Halo Pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Mbiangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarilisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa mengawali informasi pertama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membawa sederet laporan kepada Presiden Joko Yudodo mengenai hasil kunjungan kerja ke Arab Saudi beberapa waktu lalu. Yang menyampaikan bahwa rencana aksi pertemuannya dengan Pangeran Putra Makota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Putra Makota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, berencana dua kali mengunjungi Indonesia. Sebelumnya mewakili pemerintah Indonesia, Menko Luhut juga baru saja menjelesaikan lawatannya ke Riyad Arab Saudi pada 1 sampai dengan 2 Maret 2022 lalu. Kunjungan kerja tersebut merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Joko Yudodo untuk membahas berbagai peluang kerjasama investasi kedua negara. Keduanya menegaskan kembali kekuatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, serta komitmen menjajaki peluang investasi. Menko Luhut menambahkan Pangeran Muhammad bin Salman tertarik untuk bekerjasama dalam beberapa proyek, antara lain pembangunan ibu kota negara, suplai minyak mentah untuk petrokimia, hingga mangrove dan terumpu karat. Seperti diketahui, lawatan Presiden Joko Widodo, Kepersatuan Emirat Arab telah menghasilkan komitmen bisnis dan investasi senilai 32,7 miliar USD. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meninjau langsung sebuah jalan yang dinamai Jalan Presiden Joko Widodo. Pemberian nama jalan tersebut merupakan sebuah pengakuan dan penghargaan tinggi kepada Indonesia setelah diinisiasi langsung dari Putra Makota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab, Syed Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Sebaliknya, pemerintah Indonesia mengganti nama jalan Tol Layang Jakarta Cikampek atau Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated menjadi Jalan Layang Syed Muhammad bin Zayed. Penggantian nama tersebut diresmikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin 12 April 2021 lalu. Jadi ada berbagai proyek yang ingin Crown Prince Muhammad bin Salman untuk kita kerjasamakan yaitu termasuk tadi Ibu Kota, termasuk suplai crude oil ke Indonesia untuk nanti petrochemical kita sebanyak kira-kira 1,4 juta barrel per hari dan lain-lain, mangrove, tadi juga coral reef. Masih banyak lagi proyek yang saya terus terang, sudah kami laporkan pada Presiden. Pemirsa Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Marpes Luhut Bin Sarpanjaitan membentuk Task Force atau Satuan Tugas untuk mempercepat realisasi kerjasama investasi dengan Arab Saudi. Hal tersebut nantinya akan diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan kelompok lainnya. Dalam rangka percepatan kerjasama proyek investasi antara Indonesia dengan Arab Saudi, Presiden Joko Widodo memerintahkan pembentukan Satuan Tugas atau Task Force khusus untuk mempercepat realisasi investasi dari Arab Saudi. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan, usai bertemu Presiden untuk melaporkan hasil pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, di Riyad pada 1-2 Maret lalu. Menko Luhut menyatakan tim tersebut akan langsung bekerja dan berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi dan nantinya akan berangkat kembali ke Riyad untuk melakukan perundingan teknis dengan pihak Riyad. Nah Presiden sudah memutuskan tadi membentuk seperti Task Force untuk itu, nanti di dalamnya ada saya sendiri dengan Pak Erik, kemudian ada nanti empat grup, ada nanti Seto di situ, kemudian ada Rabin, ada Jody, ada juga tadi Rahmat. Jadi itu nanti akan jadi counterpart nanti dengan pihak Saudi. Dan juga di situ nanti akan juga menyangkut pada rumah Mekah, rumah Indonesia, rumah Mekah Indonesia, yang itu akan dibangun oleh BUMN, dan itu akan mulai nanti insya Allah itu bisa terjadi semua kira-kira 2023. Selain itu pemirsa, Menko Luhut juga menyampaikan pertemuan Presiden bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Dalam kunjungannya, mantan Perdana Menteri Inggris menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah berjalan di jalur yang benar. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu membahas sejumlah hal, antara lain hilirisasi hingga pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, usai mendampingi Presiden bertemu Tony Blair. Tony Blair saat ini diketahui sebagai ketua eksekutif dari Tony Blair Institute for Global Change yang juga aktif dalam bisnis 20, dalam forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. Di mana Indonesia tahun ini menduduki Presidensi G20 sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah KTT G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Dan beliau banyak tadi memberikan komentar pada Presiden, setelah tadi presentasi kami berikan di kantor pada siang hari, bahwa apa yang dibuat Indonesia sekarang ini betul-betul on the right track, yaitu dengan hilirisasi, dengan digitalisasi, dengan pembangunan ibu kota baru yang link dengan tadi Integrated Industrial Park di North Kalimantan. Jadi saya pikir semua kita masih dalam jalur yang benar, kita doakan aja supaya semua ini berjalan sesuai dengan apa yang kita plan. Sementara itu berkaitan dengan transisi dari pandemi menjadi NDB di Indonesia, Jubir Satgas Wiku Adhisa Smito mengatakan, hal tersebut hanya dapat tercapai jika masyarakat secara kolektif menjalankan pengendalian COVID-19 secara optimal. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito menjelaskan, terkait istilah endemi yang belakangan akrab di tengah-tengah masyarakat, di mana endemi juga menjadi tujuan Indonesia setelah melewati masa pandemi. Istilah endemi digunakan untuk menggambarkan keberadaan sebuah penyakit yang cenderung terkendali karena jumlah kasus yang rendah secara konsisten, dengan luas daerah terdampak dan durasi yang beragam di tiap daerah. Status endemi merupakan otoritas Badan Kesehatan Dunia atau WHO, karena untuk mengubah pandemi yang berdampak pada banyak negara, diperlukan perbaikan kondisi kasus juga secara global. Pada saat berada dalam kondisi endemi, dapat diindikasikan dari jumlah kasus dan kematian yang rendah bahkan 0 dalam jangka waktu tertentu, dan kondisi ini hanya dapat tercapai jika masyarakat secara kolektif menjalankan pengendalian COVID-19 dengan optimal. Kedepannya, semoga masyarakat dunia semakin baik beradaptasi, hidup berdampingan dengan COVID-19. Terima kasih. Pemirsa informasi selanjutnya, Juru Bicara Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan bahwa untuk kedepannya, vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan terus dilakukan. Hal tersebut selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh, juga untuk menghindari vaksin kadar luasa. Juru Bicara Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito, mengatakan, terdapat lebih dari 4 juta dosis berhasil digunakan sebelum kada luarsa di bulan Februari lalu. Selain itu, untuk sisa dosis yang belum berhasil disuntikan, telah berhasil diurut perpanjangan kada luarsanya. Namun, hal tersebut dilakukan secara hati-hati oleh pemerintah melalui diskusi dengan pakar dan pabrikan obat secara mendalam. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan vaksin agar dapat digunakan sebelum mencapai tenggat kada luarsa, pemerintah melakukan sejumlah strategi, diantaranya mengamankan pasokan yang ada, perencanaan yang baik melingkupi aspek logistik, tenaga vaksinator, maupun redistribusi ke daerah yang membutuhkan. Dan meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, agar pasokan vaksin yang sudah ada tidak terbuang sia-sia. Kedepannya, dimohon agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, agar alokasi vaksin yang diberikan dapat lebih terukur dan akurat sesuai dengan kemampuan daerah. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya dalam acara pelaporan surat pemberitahuan tahunan yang berlangsung hari ini, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Surya Uto memungkapkan, acara yang dilakukan oleh pejabat negara ini dapat menjadi contoh teladan bagi jajaran di kementerian dan lembaga. Pejabat negara serentak melaporkan surat pemberitahuan tahunan secara online melalui aplikasi e-filing di kantor pusat Direkturat Jenderal Pajak. Dirjen Pajak Surya Uto memungkapkan, pelaporan SPT tahunan yang dilakukan oleh pejabat negara ini dapat menjadi contoh teladan bagi jajaran di Kementerian Lembaga dan Masyarakat Indonesia untuk tidak lupa menyampaikan laporan perpajakannya. Tanggal 7 kemarin, SPT yang telah disampaikan dan dapat kami terima adalah sekitar 4,6 juta SPT. Jadi dari 4,5 juta SPT wajib pajak orang pribadi dan sekitar 147 ribu SPT wajib pajak badan. Karena untuk wajib pajak badan memang jadinya ada di akhir April tahun 2022. Kendati demikian, jumlah ini masih jauh dari target yakni sebanyak 15,2 juta WP. Meski begitu, Sri Mulyani memberi apresiasi wajib pajak yang melaporkan pajak melalui aplikasi e-filing. Aplikasi e-filing memudahkan wajib pajak menyampaikan laporan pajak tahunan lebih mudah dan cepat. Kehadirannya Bapak-Bapak sekalian, Pak Menko, Panglima, dan Kapolri atas kehadirannya sebagai suatu simbol bahwa prinsip menjaga negara Republik Indonesia adalah give and take. Prinsip ini gotong royong. Yang bisa memperkuat Indonesia adalah kita sendiri. Dan yang paling penting adalah dalam hal ini memenuhi kewajiban untuk penerimaan negara yang didesain secara adil. Untuk ekonomi yang kuat, dia membayar lebih banyak. Untuk yang kurang kuat, membayar lebih kecil. Yang tidak mampu dibantu negara. Itulah yang kita lakukan di dalam rangka untuk mengelola dan mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan sejahtera. Pemirsa, tetaplah bersama Kominfo Newsroom karena setelah jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.